Demokrat, tidak pernah memaksakan, atau menawarkan, atau menjadikan sarat Mas Ahai sebagai cawapres untuk bisa bergabung ke satu koalisi. Itu tidak. Diperubahankan juga tidak, Mbak. Kan terbukti ya, yang meminta dan mengajak siapa ya. Udah ada loh buktinya, jadi kita nggak usah bahas lagi. Sudah ada kecondongan ke salah satu. Kan begitu. Teman-teman di daerah itu sudah menyampaikan, sudah ada kecondongan ke salah satu. Nah harapannya kami ke depannya, jika diterima, itu menginginkan rumah yang kami bisa duduk sejajar. Duduk setara. Satu rasa, satu meja, kan gitu kalau katanya Bung Karno. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda, hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara dari DPP Partai Demokrat. Ada Bang Herzaki Mahendra Putra, kita akan tanyakan langsung bagaimana kabar dari Partai Demokrat. Kita sampaikan terlebih dahulu Bang Herzaki. Bang Herzaki, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Maha Nila, salam juga untuk semua Tribuners, dimanapun berada. Baik, Bang Herzaki, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tahu ini Partai Demokrat pasti sedang sibuk-sibuknya, tapi Abang menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama dengan saya. Yang pertama, selain saya tanya kabar dari Bang Herzaki, Partai Demokrat, kabarnya bagaimana Bang? Alhamdulillah, baik ya. Kita dalam proses move on. Karena inilah bersyukurnya, bersyukurlah kami Partai Demokrat memiliki kata umum seperti Mas Ahaye, seseorang yang memiliki jiwa yang begitu lapang ya, hati yang begitu besar. Big heart ya, kalau bahasa Inggrisnya itu. Bagaimana beliau bisa memaafkan pihak-pihak yang menyakiti dan juga mengkhianati beliau dan juga Partai Demokrat. Lalu minta kami semua untuk memaafkan juga. Dan yang kedua, bagaimana beliau bisa memberikan selamat. Dan terakhir, beliau memberikan arahan kepada kami untuk kita move on. Untuk kita melangkah maju ke depan. Bang Herzaki, kita move on sekarang. Karena yang paling penting sekarang adalah bagaimana nantinya Demokrat akan berlayar. Apakah kemudian Demokrat arahnya akan berkoalisi? Kalau berkoalisi, sudahkah ada pembicaraan yang lebih intens di salah satu baca pres? Entah itu nanti ke Ganja Pranowo atau ke Prabowo Subianto. Sampai mana? Sampai di tangga mana Bang Herzaki? Jadi kalau misalnya bicara mengenai move on. Alhamdulillah, tadi saya sampaikan pemimpin kami ini luar biasa ya. Yang dipikirkan adalah kader, yang dipikirkan adalah partai. Saya masih ingat, waktu Kamis pagi, minggu lalu, tanggal 31 itu, yang beliau pikirkan pertama kali adalah, wah, ini bagaimana perasaan kader. Itu yang dipikirkan beliau. Tapi beliau juga lah yang dengan cepat, kemudian, wah ini, ayo kader-kader, kita move on. Nah, jadi kader-kader-kader mengikuti beliau. Jadi hari Senin, tanggal 4 September, itu ada pertemuan dengan kader-kader di tingkat pusat. Beliau sampaikan situasi politik terkini, dan beliau meminta masukan. Karena kan bagaimana-bagaimana kader-kader di tingkat pusat ini kan juga punya konstituen. Juga banyak yang anggota dewan, dan juga banyak yang nyalet. Sehingga sering turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, bersentuh dengan masyarakat, dan menyerap aspirasi masyarakat. Jadi tahu nih, masukan-masukan. Nah, ini beliau kan orang yang demokratis, jadi beliau ingin dapat masukan. Lalu kemudian di tanggal 6 September, beliau juga memanggil para pimpinan, atau ketua Parti Demokrat di tingkat provinsi Indonesia. Itu datang. Menyampaikan masukan kepada beliau juga. Jadi pertemuan yang rencana 2 jam itu sampai 5 jam. Jadi hanya ada break pada saat untuk sholat aja 2 kali. Mepasah dan manggil. Karena di situ sangat seru sekali, Mbak. Sangat seru sekali diskusinya. Setiap pimpinan DPD menyampaikan asetrasi dan harapan dari konstituennya, dari masyarakat di daerahnya masing-masing juga. Dan juga harapan kader. Kemana kita sebaiknya melangkah. Ternyata memang, opsinya masih sama dengan sebelumnya, bahwa demokrat, tidak pernah memaksakan, atau menawarkan, atau menjadikan sarat, Mas Ahai sebagai cawapres, untuk bisa bergabung ke satu koalisi. Itu tidak. Diperubahankan juga tidak, Mbak. Kan terbukti ya. Yang meminta dan mengajak siapa ya. Udah ada loh buktinya. Jadi kita nggak usah bahas lagi. Jadi ini juga yang kita lakukan ke depannya. Dengan siapapun, kita akan mengarah, kita akan berlabuh, tidak akan itu. Yang menjadi sarat. Tidak ada. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, yang kami ingin sampaikan juga, bahwa kami ini terbuka, dan berhubungan baik dengan keduanya. Jadi memang saat ini mengerucut, memang sesuai dengan masukan teman-teman ketua DPD, itu adalah dengan poros yang sudah ada saat ini. Apakah membuka peluang dengan poros yang baru, sampai dengan saat ini, kami belum memikirkan itu. Tapi sementara ini, pilihan paling realistis, itu ada bergabung dengan poros yang sudah ada. Ada Pak Ganja Pranowo, dan ada Pak Prabowo Subianto. Pak Ganja Pranowo diusung oleh teman-teman PDIP, yang diketuai oleh Ibu Megawati Sukarno Putri, sedangkan porosnya Pak Prabowo Subianto, ada Gerindra, ada Golkar, dan ada PAN, seingat kami gitu. Kalau misalnya PDIP kan bersama P3 ya, untuk partai-partemen. Jadi kami komunikasi baik dengan keduanya. Sejauh apa prosesnya, yang pasti kan namanya masih berproses ya Pak. Kalau namanya masih berproses, belumlah pas dan pantas kalau kita sampaikan ke publik. Tetapi baik Bapak Ganja, Bapak Prabowo, beliau-beliau adalah orang-orang hebat, orang-orang baik yang sudah terbukti, kinerja dan prestasinya di bidangnya masing-masing. Di pengabdian sebelum-sebelum ini. Tentunya akan sangat baik jika kedepannya beliau-beliau ini punya kesempatan untuk memimpin negeri ini. Kan begitu kalau kami melihatnya. Dan demokrat, bagaimanapun, tentu kami siap ini untuk bersama. yang kami inginkan adalah bagaimana nanti kami bisa tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat yang sudah diletakkan. Harapan dan keinginan itu dipunda kami untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Apakah ini akan menjadi permasalahan? Bagi kami tidak. Bagi kami tidak. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan oleh ketua kami masa akhir di Pidata Politik dalam 14 Juli. Bahwa apa yang baik dari era sebelumnya kita lanjutkan. Karena pembangunan pasti selalu berkesinambungan. Tetapi kami ingin kebijakan-kebijakan tertentu yang menurut kami kurang faas. Yang menurut kami masih bisa diubah dan diperbaiki. Sehingga memberikan jenis kemanfaatan yang lebih luas untuk rakyat, bangsa, dan negara ini. Nah itulah yang akan kami perjuangkan. Nah tapi tentu saja kita akan lakukan fine tuning baru nih. Fine tuning baru dengan calon koalisi kami yang baru. Kan begitu kira-kira mbak. Dengan yang mana? Ya calon koalisi. Ya calon koalisi yang baru. Betul. Dan bisa saya garis bawahi artinya Bang Herzaki peluang untuk membuka poros baru ini kecil dan lebih memilih demokrat untuk kemudian berkoalisi entah nanti bersama dengan Prabu Subianto atau bersama dengan Ganjar Pranowo. Ini sejak memang pengkhianatan tadi terjadi. Kan ini juga berjalan sudah cukup panjang begitu Bang Herzaki. Apa tidak sudah minimal ada lebih dari 50 persen keputusan akan ke arah mana ini nanti Partai Demokrat? Ini mbak. Kalau keputusan kan di majestik di partai. Memang kemarin teman-teman dari seluruh daerah mempermasukan. Sudah ada kecondongan ke salah satu. Kan begitu. Teman-teman di daerah itu sudah menyampaikan sudah ada kecondongan ke salah satu. Tapi kemananya tidak bisa saya buka. Karena kan saya jubir nih mbak. Saya hanya boleh menyampaikan apa yang bisa disampaikan dulu. Karena kan bagaimanapun mau dihormati. kami ini kan sedang menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Kita menghormati nih satu sama lain. Tidak perlulah hal-hal yang sangat sensitif kita buka ke publik. Karena kan kita menjaga juga. Kami bagaimanapun berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka pintu untuk kami. Nah harapannya kami ke depannya jika diterima itu menginginkan rumah yang kami bisa duduk sejajar. Duduk setara. Ya. Satu rasa. Satu meja. Kan begitu kok katanya Bung Karno. Karena inilah yang kami perjuangkan. Memang kami tahu kami bukan teman rumah. Kami tahu kami juga bukan pimpinan di dalam rumah itu. Tapi harapan kami kita bisa duduk bareng satu meja masih bertetap kami memahami dan menghormati siapa teman rumahnya siapa pimpinan di rumah itu. Kami sangat menghormati dan memahami posisi kami yang baru bergabung dan sebagai anggota. Tapi janganlah kami diletakkan dikursi di pojokan atau tentu kami tidak akan memilih koalisi yang seperti itu atau kerjasama yang seperti itu. Bagaimanapun demokrat memang kita ini sudah terbukti. Kita punya pengalaman luar biasa di PSB dua tanah memimpin negeri ini. Ada juga Mas Ahai yang berhasil memimpin Partai Demokrat sehingga kalau misalnya dulu survei-nya 3 persen 4 persen di 2020 saat ini survei kami sudah mencapai 9-10 bahkan pernah 14 persen. Ini kan menunjukkan ada perbaikan dan perubahan yang dari rakyat kepada kami. Sehingga yang tercermi di dalam hasil survei. Dan kita sudah membuktikan kami ini sahabat yang setia. Selama bayangkan tadi setahun ini membelah habis-habisan mantan koalisi kami, mantan baca pres kami ini. Dan terbukti kami masih pun memaafkan kita tahu nih kita sering diserang sama teman koalisi sebelah. Yang kita bingung kita ini koalisi tapi kok diserang terus ya? Ternyata memang tidak niat berkoalisi. Ternyata berniat menelikung sejak awal kayaknya gitu. Ya kan? Sehingga kami terus diserang tapi kami tidak pernah membalas balik. Ketum kami bilang tidak boleh. Demi rakyat kita fokus jaga keutuhan koalisi. Sabar-sabar saja dulu. Ternyata rupanya itu. Ya kan? Nah jadi kalau kami seperti itu Mbak pilihan sikapnya. Kami saat ini sedang membuka pintu kepada dua belah pihak. Kami ingin tahu tanda rumah mana yang akan menyambut kami dengan baik. Yang mana mau meletakkan kami bisa duduk sejajar dan setara. Masih pun kami tahu kami bukan pemimpin di koalisi itu atau di kerjasama itu dan kami tahu kami bukan tanda rumahnya. Tentu kami memahami posisi kami berdiri seperti apa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya apapun yang akan kami pilih disitulah tempat kami merasa saat ini untuk saat ini ya saat ini lebih memungkinkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi ekspirasi dan harapan masyarakat yang mengingat perubahan dan perbaikan di negeri ini melalui kami selama ini. Baik. Dua pertanyaan terakhir dari saya singkat saja Bang Herzaki. Ini melepaskan kursi Cawapres artinya peluang besarnya adalah di kursi kabinet. Kursi kabinet yang cocok menurut Bang Herzaki atau Partai Demokrat untuk Mas Ahaye. disebutkan saja apa Bang Herzaki? Kalau nggak bisa Mbak mohon maaf karena tidak dalam pembicaraan itu sama sekali. Saya bisa buka kalau yang ini. Dalam perbincangan di internal kami di ruang-ruang tertutup kami di tim-tim terbatas kami di petinggi-petinggi Partai Demokrat bersama Mas Ahaye bahkan juga pada saat rapat dengan Mbak Tinggi Partai. Tidak ada satu pun pembahasan mengenai ini. Nggak ada. Semua yang dipikirkan adalah bagaimana kerjasama ini bisa bermanfaat buat rakyat. Buat bangsa dan buat negara. Lalu apa peran Partai Demokrat yang bisa dilakukan. Lalu bagaimana agar konstituen kami agar kader-kader kami agar apa yang menjadi ekspresi dan harapan masyarakat yang sudah disampaikan kepada kami bisa diperjuangkan. Itu yang dibahas, Mbak. Saya nggak pernah dengar. Saya nggak mau nyebut-nyebut nama Tuhan tapi saya bisa sampaikan dan saya bisa pastikan tidak pernah ada pembahasan itu. Oke, belum ada pembahasan soal kursi kabinet mana yang nantinya akan cocok untuk Ahaye kemudian sudah ada poros yang kemungkinan besar akan dilabuhi oleh Partai Demokrat namun belum bisa disampaikan juga artinya kita masih sama-sama menunggu begitu ya Bang Herzagi dan semoga nanti apabila sudah ada kesepakatan kemudian bisa diobrolkan lagi bersama dengan saya. Bisa, bisa, tentunya. Lanjut terkait hal ini. Bang Herzagi, terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah banyak hal yang dijelaskan termasuk kemana nantinya arah Partai Demokrat akan berlabuh. Semoga dalam waktu dekat karena kami juga pasti menunggu kemana ini Partai Demokrat nantinya akan bersama dengan poros yang sebelah mana. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Herzagi atas kesempatannya sudah berbincang bersama dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya ya, Mbak. Yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Oke, Tribuners itu tadi obrolan saya bersama dengan Bang Herzagi beliau adalah juru bicara dan di DPP Partai Demokrat nantikan lagi obrolan saya selanjutnya di program Tribun News on Focus saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. 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 Terima kasih.